Gabungan independen pencari fakta ini nantinya akan bekerja dan bagaimana cara mereka melakukan pengusutan atau investigasi hingga tuntas, kami hadirkan perbincangannya saudara. Hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi, jurnalis olahraga senior dari Harian Kompas yang sekaligus juga menjadi salah satu anggota tim gabungan independen pencari fakta, Anton Sanjoyo. Kami memanggilnya Mas Joy. Selamat pagi Mas Joy. Selamat pagi Bayu. Kemudian bergabung dari Malang, saya coba panggil Rangga Febrian Siaputra sebagai Aremania, sekaligus juga saksi mata. Tampaknya masih terputus, nanti mudah-mudahan Rangga bisa bergabung karena Rangga sempat juga hadir di stadion. Kita ingin tahu ada beberapa kejadian begitu. Mas Joy, ngobrol dulu dengan Anda. Mas Joy sudah dipastikan ya ini menjadi anggota tim. Kapan terima telepon atau permintaan untuk menjadi anggota tim? Mas Joy boleh tahu? Baru kemarin siang, saya ditelepon oleh stafnya Pak Mahfud dan menyampaikan bahwa Pak Mahfud dan Kemen Polhukam meminta saya untuk bergabung di dalam tim ini. Saya sempat tanya apa tugasnya. Ya pokoknya kira-kira mencari fakta-fakta tentang kejadian di Kanjuruhan. Dan fakta-fakta itu kemudian akan menjadi semacam rekomendasi lah. Tapi step-stepnya seperti apa saya belum tahu juga karena baru kami akan rapat pada nanti malam. Ya, saya kenal Anda Mas Joy, sudah cukup lama sebagai wartawan olahraga. Bahkan Anda disebutnya sudah wartawan senior untuk olahraga. Anda pemerhati sepak bola, kita berapa kali ngobrol mengenai sepak bola. Dan tentu di setiap perbincangan kita, kita tidak terbayang sampai kejadian seperti ini. 125 nyawa melayang kita, sedih betul. Mas Joy, apa yang membuat Anda mau terlibat di dalam TGIPF, bentukan pemerintah ini? Dan apa yang ada di benak Anda Mas Joy sebagai sebutlah nanti ujung dari TGIPF ini? Mas Joy. Ya, memang saat mendengar berita ini kan pada hari Sabtu, saya sudah mendengarnya sudah pada subuh hari ya. Dan saya betul-betul terkejut karena saya sering berada di stadion, sering berada dalam suasana yang kacau balau juga. Tetapi tidak sampai merenggut nyawa sebegitu banyaknya. Jadi dalam bayangan saya apa yang terjadi di sana? Saya mulai melihat media sosial, saya browsing hampir semua media resmi. Memang suasananya sangat kacau dan dimula dengan beberapa supporter yang turun, kemudian barangkali suasananya juga tidak bisa dikendalikan. Dan itu terjadi pada malam hari. Sehingga memang barangkali untuk melihat titik-titik kritisnya memang mungkin sulit. Tapi yang membuat saya agak kaget itu ketika begitu banyak asap, terutama di sekitar tribun ya. Karena kalau misalnya asap, bom asap itu atau gas air mata itu untuk menghalau, apakah sudah sekritis itu misalnya kejadiannya. Karena memang ketika ada intruder masuk ke dalam lapangan di dalam wilayah teknisnya FIFA, memang petugas keamanan secara otomatis mencegah untuk terjadinya pendekatan intruder itu kepada pemain, ofisial, atau siapapun. Nah, pencegahan itu barangkali juga menimbulkan tanda tanya bagaimana pencegahan awalnya. Sehingga kemudian dalam hitungan menit sudah mungkin sudah ratusan, kemudian ribuan orang masuk. Nah, itu suasananya menjadi semakin kacau. Nah, itu yang akan barangkali ya saya juga belum menerima instruksi apapun. Cuma barangkali yang akan kami selidiki adalah bagaimana itu bermula, lalu prosesnya seperti apa, lalu kemudian kita bisa menyusun peringkat-peringkat bagaimana ini harusnya ditanggulangi, lalu apa yang terjadi di luar stadion juga. Jadi mungkin ya sekitar-sekitar itulah, karena secara logika kan mencari fakta apa yang terjadi di sana dari mula sampai akhir. Ya, ya, terbayang Mas Joy. Sebelum saya lanjutkan, saya coba memanggil Rangga Febrian Syahputra, seorang aremania yang juga hadir di Stadion Kanjuruhan pada Sabtu malam. Rangga, selamat pagi. Selamat pagi. Oh ya, Rangga, terima kasih. Saya disclaimer atau menyatakan dulu kepada penonton begitu ya, bahwa Rangga ini kami undang betul-betul sebagai saksi mata, betul sebagai aremania, dan saya tahu sepengetahuan saya, nggak ada yang menjadi pimpinan di aremania, semua satu level begitu. Jadi kalau hari ini saya ingin menyampaikan duka mendalam dari seluruh kru Kompas TV atas apa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan dan doa kami yang terbaik untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga tabah dan semoga semuanya lancar. Duka kami Rangga untuk aremania. Dan Rangga, Anda hadir di Stadion pada waktu itu, Anda berada di tribun sedemikian rupa, apakah termasuk di tribun 11, 12, 13, 11, terutama 11 yang banyak mendapatkan tembakan gas air mata, atau Anda berada di mana Rangga pada waktu malam minggu itu? Ya, pada waktu malam itu saya berada di CCTV pun, VIP. Oh. Jadi agak jauh dari area tribun 11 yang sempat di hujanit gas air mata ya Rangga ya? Iya kan di tengah-tengah. Jadi saya bisa melihat langsung sisi kanan-kiri. Terlebih di sisi 11, 12 itu, 10, 11, 12. Iya. Oke. Nah, Rangga, Mas Joy juga ya, satu sih pertanyaan saya begitu ya, apakah pada waktu itu, kalau Rangga ada di sebuah, di tribun di dekat VIP begitu, apakah pada waktu itu Rangga Anda bisa keluar dari tribun dengan cepat begitu, pintunya tidak terkunci atau sedemikian rupa, Rangga? Kalau untuk di VIP itu, saya sampai akhir, Mas. Karena saya masih melihat kejadian itu, melihat teman-teman semua itu, jadi saya... Tidak keluar stadion? Tidak ada kejadian langsung itu, saya tidak langsung keluar dari stadion. Jadi saya masih di atas, di atas itu. Saya dibayangkan untuk teman-teman yang di 10, 11, 12, bagaimana rasanya itu. Karena saya sendiri yang tidak kena asapnya itu, merasakan pediran, panasnya di mata. Ya, terbayang. Itulah yang saya ingin dapat gambarannya dari Anda, Rangga, yang cukup jauh saja dari tribun 10, 11, 12. Anda juga ikut merasakannya. Tapi, dari beberapa aremania yang kemudian datang pada hari Minggu untuk menyampaikan duka cita di stadion, pintu-pintu terkunci. Ini memang biasa terjadi di Kanjuruhan. Pertandingan sudah selesai, tapi pintu belum terbuka. Waktu dikunci, mungkin dalam bayangan saya, pada waktu itu Rangga untuk mencegah penonton masuk, karena tidak memiliki tiket, disediakan layar lebar begitu kan di luar stadion. Tapi begitu pertandingan sudah peluit panjang, kan seharusnya dibuka. Ini kan beberapa waktu setelah pertandingan usai. Kok pintu tidak dibuka, Rangga? Apakah ini sudah menjadi kebiasaan di Kanjuruhan? Beberapa kali arema FC bermain di sana, Rangga? Setahu Anda? Pastinya yang tertutup saya masih tidak tahu, tapi sepengalaman saya ketika waktu pertanding, jam antara 10 sampai 15 menit setelah pertandingan usai, pintu sudah dibuka. Ya, itu yang biasanya terjadi. Dan itulah yang tidak terjadi di sekitar tribun 11 terutama begitu ya. Mas Joy, sedikit saja mengenai, ya mungkin ini juga akan menjadi pertanyaan-pertanyaan Anda juga bersama tim yang ada di TGIPF begitu ya, tim pencari fakta. Hal-hal semacam ini, itu nantinya akan menjadi hal yang juga akan dicari oleh tim pencari fakta, paling tidak dalam bayangan Anda, kalaupun Anda belum bertemu secara penuh dengan seluruh tim pimpinan Pak Mahfud MD. Mas Joy, pintu masih terkunci dan lain-lain begitu? Ya, rasanya memang salah satu aspek yang akan dilihat faktanya itu memang bagaimana migitasi dalam hal ini, migitasi bencana di stadion itu dilaksanakan atau direncanakan. Apakah juga PANPEL dan semua stakeholder yang terkait dalam pertandingan itu juga paham bagaimana migitasinya. Jadi ini yang lalu kemungkinan besar juga dalam bayangan saya, kita akan melihat misalnya titik-titik kumpulnya kalau ada situasi darurat di mana, lalu jalurnya bagaimana, karena itu yang sangat berpengaruh kepada jumlah korban kalau ada situasi kritis di dalam lapangan atau di sekitar tribun. Jadi kemungkinan besar karena saya berkali-kali jalan ke stadion-stadion di Eropa, itu instruksi-instruksi tentang migitasi itu sudah jelas ya ketika kita masuk stadion, mulai dari perimeter terluar sampai perimeter steril, itu semua langkah-langkah untuk penyelamatan diri, titik kumpulnya di mana itu sudah jelas sekali instruksinya itu dipasang di panel-panel gitu. Nah, saya tidak terlalu yakin apakah di stadion kanjuruhan itu ada misalnya, tapi kami akan lihat itu. Lalu bagaimana sebetulnya pemahaman juga panpel dan pihak keamanan tentang situasi darurat ketika ada apa-apa. Jadi mungkin hal-hal semacam itu Bayu yang kita akan cari juga di lapangan. Iya, kalau Anda menyatakan bahwa ini adalah panpel, panitia pelaksana, saya ingin tahu ini kan semacam sebuah kerja koordinasi ya Mas Joy, antara PSSI di daerah, ya ini perpanjangan tangan dari federasi PSSI Pusat, dengan panitia pelaksana PT LIB dan pihak-pihak keamanan. Nah, ada hal-hal yang saya bilang abai sih begitu, simple nih, harusnya diterapkan saja, ini enggak gitu. Gas air mata Mas Joy, FIFA sudah bilang itu enggak boleh, itu peraturan yang harus dipegang oleh federasi di manapun di Indonesia, PSSI. Nah, ini juga kalau saya bahas satu-satu, PSSI tidak keras, apa istilahnya, memprotes pihak keamanan. Kan ada technical meeting sebelumnya, kalau enggak ada technical meeting, saya pertanyakan lagi kan begitu, bagaimana kemudian pihak keamanan bawa gas air mata di dalam stadion. Itu kan PSSI, Federasi Sepak Bola di Indonesia. Betul, betul. Tiket dijual berlebihan, PSSI harus tahu, kalau enggak tahu, pertanyaan lagi, kok bisa enggak tahu. Kalau kemudian ada mitigasi dan lain-lain seperti ini yang kemudian tidak dijalankan dengan benar, PSSI harus tahu. Saya salah apa enggak Mas Joy, kalau punya pikiran sepencaman ini. Dan saya belum melihat PSSI kemudian cepat bergerak. Kepolisian, langsung ada pencopotan. Pak Andika Perkasa, TNI, sudah lihat, saya minta data-data dari netizen kalau perlu. Ada foto-foto lagi enggak? Video TNI yang memukul penonton dan lain-lain. Sore ini dijanjikan ada tindakan bagi yang indisipliner. Saya belum dengar dari PSSI. Mas Joy. Ya, kalau soal gas air mata dan petugas kepolisian, itu memang dalam peraturan FIFA, yang pasal 19 itu, memang tidak. Kalau kita bicara technical area-nya FIFA, itu kan memang di wilayah pertandingan lapangan yang hijau itu dan technical area di sekitar dugout, di sekitar ruang ganti pemain dan tempat ofisial berada. Itu sebetulnya, kalau kita bicara wilayah, itu wilayahnya FIFA. Kalau mau bicara betul-betul keras, itu sebetulnya tidak boleh ada satupun petugas bersenjata sebetulnya, atau petugas resmi yang non-steward untuk berada di lapangan itu. Bahkan kalau ada perkelahian di lapangan antar pemain, itu polisi enggak boleh masuk sebetulnya. Nah, problemnya, itu sudah berjalan, saya kan di lapangan itu kira-kira 20 tahun ya. Saya berkali-kali berada di stadion sepak bola, kalau di Indonesia ini, yang jaga ya pasti kalau enggak polisi ya tentara. Menurut saya itu tidak menjadi soal sepanjang memang tidak melanggar peraturan-peraturan dalam konteksnya FIFA. Nah, cuma selama bertahun-tahun, FIFA dan PSSI menurut saya juga abai. Karena PSSI itu, selama bertahun-tahun, paling tidak selama 20 tahun saya berada di lapangan untuk urusan sepak bola, itu selalu yang berada di sana adalah polisi, tentara, dan selalu bersenjata, atau mereka juga memegang gas air mata untuk situasi darurat barangkali ya. Tapi itu sudah berlangsung puluhan tahun, Bayu. Jadi, FIFA pun abai menurut saya dalam hal ini. Nah, tapi memang, FIFA ini kadang-kadang menerapkan aturan di satu negara dan satu negara yang lain, kadang-kadang tidak standar juga. Jadi, untuk Indonesia barangkali ada pengabayan dari FIFA. Karena diabaikan, PSSI merasa ini sesuatu yang sudah benar. Nah, ini yang harus kita luruskan. Apakah untuk peraturan di Indonesia, itu PSSI menyetujui hal tersebut secara resmi? Karena itu kalau ditujui secara resmi, artinya tanggung renteng PSSI dan FIFA itu juga punya hak, sorry, punya kesalahan yang sama sebetulnya untuk hal ini. Nah, di luar teknikal areanya FIFA, memang sudah menjadi kewenangan dari petugas negara. Hal ini kepolisian. Seandainya kejadiannya di tribun atau di luar stadion, memang itu sudah kewenangan dari keamanan negara. Kalau itu untuk FIFA sudah jelas. Jadi, di luar lapangan hijau itu dan teknikal area, memang sudah menjadi kewajiban polisi untuk mengamankan. Tapi di luar itu, di kita masih dispute. Di kita masih dalam perdebatan. Nah, ini mungkin juga akan diluruskan dalam hari-hari ke depan. Iya, mudah-mudahan ini menjadi bagian-bagian yang nanti bisa dihasilkan dari tim gabungan independen pencari fakta. Mas Joy, saya minta tambahan sedikit waktunya dari Anda, juga Rangga. Saya ingin tahu berkaitan dengan penanganan para korban, terutama teman-teman yang masih luka-luka di rumah sakit dari Arimania. Saya ingin dapat infonya setelah jeda. Tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton!